Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maka pada hari ini saya berpesan dan terakhir saya memperoleh peringatan yang sangat keras dari Menteri Agama bahwa EMIS ini tidak mampu menyediakan data-data yang relatif akurat. Apalagi kita bercerita tentang lembaga-lembaga pendidikan seperti, izin saya menyebut apa adanya, kondok pesantren karena tidak ada ikatan dari data-data yang diinputkan ke dalam EMIS dengan kehadiran dari negara. Madrasah relatif baik karena madrasah apabila tidak mengisi EMIS maka boleh jadi bosnya akan tertahan. Termasuk juga data-data guru. Sementara data-data yang tidak terikat oleh kehadiran negara pada lembaga tersebut itu menjadi sesuatu hal yang pada hari ini masih menjadi PR. Saya selalu ingat dengan apa yang disampaikan oleh berbagai pakar sistem bahwa pemutahiran sebuah perangkat itu atau transformasi digital itu harus disertai dengan digital culture, budaya digital. Ibu dan Bapak, pada hari ini saya kira Pak Ses juga mengetahui kalau saya pertama kali duduk di meja kerja saya pada pagi hari maka yang dibuka pertama adalah email. Membalas email baru buka disposisi dan seterusnya. Ibu dan Bapak, itu yang boleh jadi pada banyak orang disebut sebagai digital culture. Bahwa kita tidak boleh mengabaikan sesuatu hal yang pada hari ini menjadi sebuah keniscayaan. dan sejatinya kita semua adalah insan-insan yang selalu memutahirkan data karena hanya dengan cara itulah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dapat berpijak pada posisi yang baik. Dan harapan saya ini semua menjadi bagian dari kita bersama dan pada momentum kali ini kita memberikan apresiasi penghargaan terhadap mereka yang telah memberikan teladan pada kita semua bagaimana mereka memiliki digital culture untuk kemudian disajikan informasinya pada kita dan kita mau dapat mengolahnya dengan baik. Dan pada hari ini ada sebuah platform yang disediakan oleh Kementerian Agama Gus Menteri mencanangkan satu data Kementerian Agama, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita menggunakan bridging aplikasi pusaka sebagai gerda atau portal satu-satunya yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Dan semuanya sudah dilakukan dengan baik tetapi sekali lagi sistem sebaik apapun kalau datanya tidak baik maka dia akan menjadi sesuatu hal yang mubazir untuk tidak menyebut akan menyesatkan pengambil keputusan. Dan saya berharap melalui kegiatan ini kita dapat rekonstruksi diri kita dan memberikan mengetuk tularkan apa yang telah menjadi kesepakatan kita bersama untuk bersama-sama mengajak. Jadi yang pada hari ini memperoleh champion saya berharap Anda semua mengetuk tularkan kemampuan Anda sehingga madrasah-madrasah pada ruang sekitar kita itu dapat ditulari virus-virus kebaikan dan mereka dapat menghadirkan data-data yang lebih baik. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini user tidak sekedar dipahami sebagai seorang yang hanya menggunakan. tetapi kami berharap dari user ini juga diberikan catatan-catatan perbaikan buat pengembang dari emis ini agar melakukan proses-proses secara lebih baik. Jadi saya selalu kagum dengan pengembangan dari software yang dikembangkan oleh Google misalnya di Android kita, di handphone kita itu mereka selalu melakukan sebuah review berdasarkan pengguna-pengguna yang ada. Dan pada hari ini para champion jangan sekedar menerima sebuah penghargaan tetapi memberikan kontribusi apa yang menjadi problematika selama ini. Apakah cara penggunaannya, apakah shortcutnya, atau misalnya antrian data yang terlalu lama. Sehingga pada fase awal ketika bergeser emis ini didirikan itu sampai ada orang yang menunggu input satu data itu sampai 5 menit untuk nunggu antrian. Nah hal-hal yang seperti ini saya berharap agar segera dikomunikasikan untuk memperoleh mitigasi-mitigasi dari pengembang software kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi kita semua. Dan hari ini user champion adalah memberikan penghargaan bagi para ujung tombak yang telah melakukan berbagai ihtiarnya dan tidak banyak yang kami sampaikan kecuali bentuk-bentuk penghargaan. Tetapi percayalah dari lubuk hati terdalam kami, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan sebagai akhir, akhir kata pada kesempatan ini kembali saya mengajak pada kita semua untuk senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak bangsa melalui reformasi madrasah yang salah satunya diwujudkan dengan menciptakan sistem pendataan yang lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali saya membacakan pantun. Seperti semalam, Bapak Sidik memakan kripik. Wallahul muwafiq ila komitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!